Pesanku untukmu, nanti, bila tak ada lagi aku yang mengganggu harimu, tak ada lagi pesan yang menanyakan kabar, tak ada lagi ucapan-ucapan selama tidur, percayalah, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya mengganti caranya dengan berdoa, sekarang aku memahami, doa adalah cara mencintai hal-hal yang tak termiliki. Tapi, nanti, bila kita sudah tidak bersama lagi, aku akan tetap bersyukur karena pernah diberikan kesempatan dicintaimu, pernah menjadi alasanmu tertawa, pernah menjadi pendengar cerita-ceritamu walaupun cerita tentang dia. Setidaknya, aku sempat menjadi sesuatu di hidupmu, meski hanya sebatas diperlukan, bukan diperlukan. Dan nanti, aku akan kembali menemuimu sebagai seseorang yang lukanya telah sembuh, sebagai seseorang yang kepingan hatinya telah kembali utuh. Akan ku ceritakan padamu, betapa aku harus terlatih bangun dan berlari dari kejaran bayang-bayangmu. Tentang betapa aku harus berdebat, hebat dengan hatiku, untuk terus melangkah atau menyerah. Tentang betapa aku harus sanggup, walau sebenarnya berat. Nanti, aku akan kembali menemuimu sebagai seseorang yang cintanya masih, tapi rasa ingin memilikinya sudah tiada.